Intro Selama kunjungan pertamanya ke Belarusia dalam lebih dari 3 tahun Presiden Rusia Vladimir Putin setuju dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengenai berbagai masalah politik dan ekonomi salah satunya melatih pelat Belarusia untuk menerbangkan jet tempur yang dilengkapi dengan hulu ledak khusus Kantor berita Belta Belarusia melaporkan Lukashenko juga berterima kasih kepada Putin karena menyediakan rudal balistik jarak PD Iskander berkemampuan nuklir dan kompleks pertahanan udara S-400 Bertemu di tengah kekhawatiran KIF bahwa Rusia dapat melancarkan serangan baru melalui Belarusia Kedua pemimpin sepakat untuk melatih awak angkatan udara Belarusia untuk mengoperasikan pesawat sejenis dengan yang digunakan Rusia Putin kepada wartawan setelah pertemuan mengatakan pesawat Belarusia akan dilengkapi dengan kemampuan menggunakan amunisi yang diluncurkan dari udara dengan hulu ledak khusus Pernyataan itu diakini mengarah pada senjata nuklir Sedangkan Lukashenko mengatakan pelatihan tersebut sudah berlangsung Lukashenko juga menyatakan terima kasih kepada Putin atas pemahaman dan dukungan dalam semua masalah dan atas pengambilan keputusan yang diperlukan Dia juga mengatakan bila Rusia telah menugaskan kompleks sistem pertahanan udara S-400 yang telah diserahkan Rusia dan yang paling penting kompleks Iskander yang juga telah diserahkan Keputusan Rusia untuk melatih pilot Belarusia di pesawat dengan hulu ledak khusus menindaklanjuti pernyataan Putin pada bulan Juni 2022 Saat itu dia mengatakan kemungkinan meningkatkan SU-25 Frogfood Angkatan Udara Belarusia untuk membawa senjata nuklir Kedua pemimpin dalam pertemuan Senin 19 Desember 2022 juga membahas pembentukan ruang pertahanan bersama dan penyediaan keamanan termasuk kerjasama dalam kerangka organisasi perjanjian keamanan kolektif atau CSTO Belarusia akan memimpin organisasi tersebut pada tahun 2023 Putin juga mengatakan bahwa rencana militer bersama sedang dibuat dalam kerangka negara persatuan Belarusia dan Rusia serta satuan tugas militer regional sedang beroperasi Saat ini unit Angkatan Darat Kedua Negara sedang menjalani pelataan tempur di wilayah Belarusia Sistem pertahanan udara bersama telah dibuat dan berfungsi Menurut Putin, kedua belah pihak sepakat untuk terus bersama-sama mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan yang layak Setuju untuk memberikan perhatian prioritas pada pelataan pasukan untuk meningkatkan kesiapan tempur mereka Setuju untuk melanjutkan latihan militer gabungan reguler dan pengiriman senjata timbal balik Pekan lalu, Panglima Militer Ukraina Jenderal Valery Yaluseni memperingatkan kemungkinan serangan baru Rusia dari Belarusia Namun sejumlah pejabat Amerika menolak kemungkinan itu karena beberapa alasan Terutama karena hampir 10 bulan perang intensitas tinggi di Ukraina Kemungkinan telah menguras pasukan peralatan dan amunisi yang diperlukan Presiden Ukraina Volodymyr Yelensky pada hari minggu mengatakan dia telah mendiskusikan kemungkinan seperti itu dengan para pemimpin militer Dia mengatakan perlindungan perbatasan dengan Rusia dan Belarusia juga menjadi prioritas konstan Kiv juga sedang mempersiapkan semua kemungkinan skenario pertahanan Sepanjang perang, Rusia telah berkali-kali meluncurkan serangan pesawat terbang dan drone dari Belarusia Tetapi jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Senin meremehkan kekhawatiran bahwa Putin dan Lukashenko sedang merencanakan serangan militer baru dari Belarusia Departemen Luar Negeri Amerika pada hari Senin mengatakan akan memperhatikan dengan seksama setiap dukungan tambahan yang diberikan Lukashenko kepada Putin Washington berjanji akan menanggapi dengan tepat jika dia melakukannya Kiv juga telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Rusia berencana mencaplok Belarusia Sesuatu yang dibantah keras oleh Putin Menurut pemimpin Kremlin tersebut ini bukan tentang menyerap siapapun Ini tentang menyelaraskan kebijakan ekonomi Perjalanan Putin untuk bertemu dengan sekutu dekatnya Lukashenko terjadi beberapa jam setelah Rusia meluncurkan gelombang baru serangan drone terhadap Ukraina Seperti yang sudah-sudah serangan menghantam infrastruktur listrik ibu kota Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 35 drone Z-136 dan Z-131 dari pantai timur Laut Asov Ukraina mengklaim 30 diantaranya dihancurkan oleh sistem pertahanan udara, pesawat tempur, dan kelompok tembak mobile Beberapa dari grup penembak mobile tersebut tampaknya menggunakan senapan mesin kembar maksim PM-1910 untuk melawan drone Senapan ini pertama kali digunakan selama perang dunia pertama, jauh sebelum kemunculan drone Meskipun Ukraina selalu mengklaim berhasil melawan drone, serangan terbukti masih mengganggu pasukan energi negara tersebut Sementara itu tetap ada sedikit perubahan nyata di medan perang selama beberapa hari terakhir Pasukan Rusia yang dipimpin oleh kelompok tentara bayaran Wegner terus menekan pasukan Ukraina di bahamud wilayah Donetsk Kementerian pertahanan Rusia mengklaim pasukan mereka merebut sejumlah wilayah yang ada di sekitar daerah itu Namun sumber-sumber Rusia juga mengatakan pasukan Ukraina mengusir pasukan Rusia dari posisi lama di dekat bahamud Seorang pejabat Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia sedang mengerahkan kembali unit-unit dari tepi timur sungai Dinipro di Kersen Namun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah pasukan Rusia mundur Baik pasukan Rusia dan Ukraina melanjutkan serangan artileri dan roket rutin melintasi sungai Dinipro Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejatabat.com dan www.flatswine.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam, fly like a eagle, fight like a falcon That looks like that's all I'm going to take today Okay sir, thanks for coming, I'm a good flight Thank you guys, appreciate it